Sebuah truk kontener ugal-ugalan di sejumlah ruas jalan di kota Tangerang hingga menabrak dan melindas puluhan pengendara pada Kamis 31 Oktober 2024, sore. Salah seorang warga sekaligus pengemudi ojek online, Alan, 42, ungkap detik-detik menegangkan saat truk tersebut menabrak puluhan pengendara. Alan bercerita saat itu dia melihat truk tersebut tengah dikejar sambil diteriaki ratusan warga. Awalnya, kata dia, truk tersebut menabrak pengendara motor di kawasan Geraha Raya, kota Tangerang Selatan. Usai menabrak, truk tersebut mencoba kabur mengarah ke kota Tangerang melalui Pasar Bengkok, kecamatan Pinang. Dirinya yang saat itu tengah manggal, melihat truk tersebut telah dikejar masa. Sepanjang dirinya mengejar truk tersebut, Alan mengaku melihat banyak sekali korban yang bergelimpangan. Alan mengatakan, segala cara dilakukan sopir truk tersebut agar bisa lolos dari kejaran warga, salah satunya lawan arah. Hingga akhirnya, kata Alan, truk tersebut berhasil dihentikan warga di Tugu Adipura, kecamatan Tangerang. Di samping itu, pihak kepolisian mengidentifikasi dua rumah sakit yang menjadi tempat dilarikannya korban tabrak lari, sebuah truk kontener yang ugal-ugalan di kota Tangerang pada Kamis, 31 Oktober 2024, sore. Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombet Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan, satu dari dua lokasi layanan tersebut ialah rumah sakit EMC Tangerang. Sementara itu, supir yang mengendarai truk kontener ugal-ugalan tersebut juga tengah mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah, RSUD, Kabupaten Tangerang. Pasalnya, kondisi pengendara truk kontener bernomor polisi B9727 UEU sangat mengenaskan setelah diamuk masa ketika berhasil dihentikan di Tugu Adipura, kota Tangerang. Supir yang merupakan seorang laki-laki itu terkulai tak berdaya dengan wajah yang bercucuran darah saat diamankan oleh pihak yang berwajib. Selain mendatap para korban, pihak kepolisian juga mendapati sejumlah kendaraan yang juga turut menjadi korban keganasan supir truk kontener itu. Menurut Zain, saat ini pihaknya tengah menyusuri ulang perlintasan truk kontener yang ugal-ugalan itu guna memastikan jumlah pengendara yang menjadi korban secara keseluruhan. Di Jikondo, dan tiba-tiba mobil itu sudah dikejar-kejar dari warga, dari belakang. Mobil itu diteriakin nabrak orang, nabrak mobil, dan sebagainya. Akhirnya saya ingin mengikuti, mengikuti ngejar sampai arah bengkok, regensi, regensi, kortun sampai lawan arah, sampai masuk ke pasar bengkok. Pasar bengkok, mobil dari sini dikejar, dari Cikokol dikejar sampai ke Cikokol lagi. Banyak korban, banyak kendaraan, banyak orang bertugas, banyak banget. Korban-korbannya banyak banget, sampai dibanjar itu anak-anak seorang-anak seorang. Nah, parah. Nah, mobilnya akhirnya di sini, di Bunderaan apa ini? Adipura. Adipura. Jangan lal, Tribun X, sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.